Halo guys, kembali lagi bersama aku Savana Putri. Jadi kali ini aku mau nyenfoyin mengenai beasiswa lagi. Beasiswanya kemana sih? Jadi kali ini beasiswanya itu ke Korea Selatan. Kemarin itu kan ke Korea Selatan, sekarang ke Korea Selatan juga iya. Kalau kemarin itu kan ke kuliah seni ya, kuliah seni di Korea Selatan. Jadi kalau kemarin kuliah seni kita beralih ke kuliah Science of Technology. Nah kali ini beasiswanya itu beasiswa kuliah S1 di Korea Selatan dari KIST atau Korea Advanced Institute of Science and Technology. Nah sebelum mulai ke videonya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini biar kalian terus mendapatkan informasi mengenai beasiswa lainnya dari aku. Sebelum mulai ke videonya juga jangan simak video ini sampai selesai biar kalian jelas dan nggak salah paham. Nah sebelum itu aku bakal jelasin dulu mengenai KIS ini atau Korea Advanced Institute of Science and Technology. Jadi Korea Advanced Institute of Science and Technology atau KIST merupakan salah satu universitas ternama di Korea Selatan yang masuk ke dalam peringkat top 40 terbaik di dunia versi KIS World University Ranking. Nah kampus ini berfokus kepada bidang Science, Teknik, dan Teknologi. Namun dalam beberapa tahun terakhir KIS telah mendapatkan akreditasi internasional dalam program pendidikan bisnis juga. Keren banget kan? Untuk kalian yang masih bertanya-tanya nih apa aja sih pilihan program studi yang ada di KIS ini. Jadi pilihan program studinya itu yang pertama ada College of Natural Science itu program studinya itu Fisikal, Matematical Science, dan Semestri. Lalu yang kedua College of Life Science and Bioengineering itu Biological Science. Lalu ada College of Engineering itu program studinya itu Mechanical Engineering, Aerospace Engineering, Electrical Engineering, Computer Science, Civil and Environmental Engineering, Bio and Brian Engineering, Industrial Design, Industrial and System Engineering, Chemical and Biomolecular Engineering, Material Science and Engineering, Nuclear and Quantum Engineering, Lalu untuk jurusan College of Business ini ada program studi bisnis dan teknologi manajemen. Keren-keren banget kan? Pilihan program studi dan jurusannya pastikan kalian harus daftar nih beasiswa ini sebelum ketinggalan. Kita lanjut nih ke videonya. Untuk cakupan beasiswa dari KIS ini sendiri yang pertama, tanggungan penuh biaya perkulian selama masa studi S1 di KIS yaitu 8 semester dengan catatan tetap mempertahankan hasil prestasi kalian. Lalu yang kedua, tunjangan hidup sebesar 350 ribu Korea Won per bulan. Lalu yang ketiga cakupannya itu berupa asuransi kesehatan nasional. Nah yang tidak termasuk dalam cakupan beasiswa KIS itu biaya asrama sekitar 100-300 USD per bulan. Makanan dan biaya perjalanan ke Korea. Makanan itu tersedia di kafetaria kampus dengan biaya antara 4.000-5.000 Korea Won. Untuk peserta dapat mencari sumber pendanaan lain atau mendanai secara mandiri untuk memenuhi biaya tersebut. Nah untuk tetap mempertahankan beasiswa kalian harus atau para penerima beasiswa KIS ini harus mempertahankan IPK kalian minimal 2,7 untuk skala 4,3 setelah tahun pertama di KIS. Itu catatan penting ya guys ya. Nah untuk persyaratannya apa aja sih? Jadi yang pertama, merupakan pelamar internasional termasuk Indonesia dan tidak memiliki keluarga negaraan ganda dengan Korea Selatan. Yang kedua, orang tua pelamar bukan merupakan warga negara Korea Selatan. Yang ketiga, telah lulus SMA, SMK sederaja tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya untuk mendaftar Spring Semester tahun 2021 Atau yang akan lulus per tanggal 31 Agustus 2021 ini untuk mendaftar Fall Semester 2021. Untuk persyaratan yang terakhir, memenuhi persyaratan bahasa Inggris dengan skor yang direkomendasikan oleh TOEFL IBT minimal 83 Atau TOEFL PBT minimal 63 itu yang baru Atau TOEFL CBT minimal 220 atau IELTS minimal 6,5 No Way Listening and Reading minimal 720 atau TAPS minimal 326 Nah bagi kalian yang menggunakan bahasa Inggris saat proses belajar di SMA kalian itu Bisa pemberian materi dan buku pelajaran seluruhnya dalam bahasa Inggris Maka tidak perlu melampirkan sertifikat kemampuan bahasa Inggris lagi Nah untuk berkas dokumen yang dibutuhkannya itu berupa soft file ya guys ya Soft copy, soft file Yang pertama formulir pendaftaran online Lalu satu surat rekomendasi yang diisi oleh satu guru wali kelas atau pembimbing akademik Atau guru matematika atau guru sains yang disubmit sendiri oleh pemberi rekomendasi secara online Surat rekomendasi ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Korea Masukkan alamat email pemberi rekomendasi pada saat mengisi formulir pendaftaran secara online Sehingga pihak KAIS bisa mengkonfirmasi cara mengirimkan surat rekomendasi pada platform online Lalu profil SMA atau SMK atau sederajat yang diterbitkan oleh sekolah asal atau dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Profil yang disubmit bisa berupa website resmi sekolah atau informasi relevan Yang bisa membuat pihak panitia lebih mengenal sekolah asal kalian Maksimal itu 5 halaman ya guys ya Lalu scan transkrip nilai SMA atau SMK atau sederajat Lalu hasil tes bahasa Inggris Untuk hasil tes bahasa Inggris harus diambil dalam waktu 2 tahun terakhir Untuk kode institusi KAIS untuk hasil skor TOEFL 0195 Atau nanti aku bakal tulis di description box aku biar gak lupa juga Untuk hasil ujian kelulusan SMA sederajat atau SAT1 atau SAT2 AP atau IB atau GCE A level, ACT Hasil ujian masuk universitas atau sertifikat olimpiade internasional Itu tidak wajib ya dilampirkan Tapi kalau kalian mau ngelampirin Nah buat kalian yang melampirkan hasil ujian lulusan SMA Atau ujian nasional atau ujian sekolah Itu jelaskan mengenai prosedur atau tingkat persaingan dari hasil ujian tersebut Dalam satu halaman A4 Lalu salinan KTP atau kartu tanda penduduk dan paspor Itu pilih salah satu aja ya KTP atau paspor itu salah satu aja Lalu statement of financial resource yang terdapat di formulir pendaftaran online Pilih KAIS scholarship Dan sertifikat penghargaan atau prestasi maksimal 5 Nah untuk sertifikat pendaftaran atau prestasi itu tidak wajib ya GCE Tapi kalau kalian ada bisa dilampirin aja Itu lumayan kan buat nambah-nambahin poin seleksi gitu kan Nah ini untuk catatan aja ya Jadi pastikan untuk dokumen yang dikeluarkan oleh sekolah itu Dilegalisir terlebih dahulu oleh pihak sekolah Lalu dokumen yang masih menggunakan bahasa Indonesia Dapat kalian terjemahkan dulu ke bahasa Inggris atau bahasa Korea Lalu untuk dokumen yang masih menggunakan bahasa Indonesia Dapat kalian terjemahkan dulu ke dalam bahasa Inggris ya guys ya Setelah kita membicarakan mengenai cakupan beasiswa dan persyaratan Lalu kita masuk ke cara pendaftarannya Nah untuk cara pendaftarannya sendiri Sebelum mengajukan beasiswa KAIS Kalian harus paham bahwa pendaftaran jadi mahasiswa dan pendaftaran beasiswa itu sudah satu paket Jadi nggak perlu pengajuan pendaftaran terpisah lagi Pastikan juga sebelum mendaftar kalian harus membaca panduan pendaftaran di link ini Atau kalian bisa cek di description box aku Untuk mendaftar beasiswa KAIS ini kalian dapat melengkapi pendaftaran secara online untuk mahasiswa internasional di KAIS pada website ini Atau kalian bisa cek di description box aku Lalu setelah kalian klik link ini bakal kebuka satu website dan kalian klik tulisan go to apply pada bagian bawah halaman website-nya Lalu jangan lupa untuk membuat akun terlebih dahulu Dan selanjutnya isi formulir pendaftaran online secara lengkap dan simpan file tersebut Lalu pelamar akan dikenakan biaya pendaftaran mahasiswa sebesar 80 ribu korea won yang dapat dibayarkan melalui transfer bank atau kartu kredit Lalu pada bagian dokumen atau bagian dok itu submission page upload hasil scan berkas dokumen yang aku sebutin sebelumnya Lu surat rekomendasi harus disubmit sendiri oleh pemberi rekomendasi sebelum batas waktu yang sudah ditentukan Kalian juga harus melakukan pengecekan pendaftaran Cek apakah dokumen kalian berhasil di upload atau tidak Baiknya kalian harus menyelesaikan pendaftaran minimal 3 hari sebelum batas akhir pendaftaran Untuk menghindari error pada saat mengakses website-nya Lalu pihak KAIS akan melakukan seleksi dokumen apabila dibutuhkan wawancara kepada peserta Maka akan dihubungi via email masing-masing Untuk mengecek hasil akhir pendaftaran dan beasiswa kalian bisa cek di website ini atau kalian bisa cek di description box aku Nah untuk jadwal pendaftaran mahasiswa baru dan beasiswa KAIS ini ada 3 gelombang Tapi 2 gelombangnya itu udah tutup ya Yang pertama itu gelombang early itu pendaftarannya udah tutup Yang kedua regular itu pendaftarannya udah tutup juga Dan yang ketiga ini gelombang ketiga itu late Jadi masih dibuka ya itu batas waktu pendaftarannya itu tanggal 28 Mei 2021 Nah buat kalian yang belum daftar, segera daftar itu sampai tanggal 28 Mei 2021 batasnya ya Nah batas surat rekomendasi itu sampai tanggal 31 Mei 2021 Lalu pengumuman penerimaan mahasiswa baru di tanggal 18 Juni 2021 Untuk perkuliahannya bakal dimulai di fall semester 2021 Nah itu aja yang bisa aku sampaikan mengenai beasiswa kuliah di KAIS Atau Korean Advanced Institute of Science and Technology Apabila kalian kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan Kalian bisa menghubungi kontak di Undergraduate Admission Team Office of Admission KAIS Tagar 102 Yang Bonson Beach E16 Strip 1 291 Dehagro Yusonggu Dejun 34141 Republic of Korea Di nomor telepon Plus 82 42 350 4803 Atau di emailnya creative.adm.kais.ac.kr Atau kalian bisa cek di description box aku aja biar lebih jelasnya Nah segala informasi yang aku kasih ke kalian ini di video ini Tentang beasiswa dari KAIS ini Itu bersumber dari website resmi di HTTPS Titik 2 garis miring bit.ly Garis miring 32 N-O-Z-N-C Yang tentunya informasi itu Akurat ya guysnya Nggak abal-abal Atau kalian bisa cek di description box aku aja Untuk website resminya Dan formulir-formulir pendaftaran Atau link-link lain Kalian bisa cek di description box aku juga Nah itu aja yang bisa aku sampaikan Kepada kalian mengenai beasiswa kali ini Nah buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai Sebelumnya terima kasih buat kalian juga yang mau doftar video ini Semoga keterima dan semoga lancar sampai akhir Oh iya sebelum kalian tutup videonya Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini Biar kalian nggak ketinggalan informasi dari aku Mengenai beasiswa dari dalam negeri maupun luar negeri Untuk kalian yang belum nonton video dari aku Mengenai beasiswa di Korea Selatan kuliah seni Atau beasiswa di Belanda Atau beasiswa di Singapura, di Taiwan Kalian bisa cek deh video aku di channel aku sendiri Nah itu aja yang bisa aku sampaikan Semangat dan sampai jumpa